Intro Kontak senjata terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah saat gas operasi Madago Raya yang melakukan pengejaran terhadap kelompok mujahidin Indonesia Timur kembali terlibat kontak senjata di desa Gayatri. Dalam kontak senjata ini, satu anggota Brimopolda Sulai Setengah atas nama Briptu Herlis Tewas tertembak. Sementara polisi juga menduga jika pimpinan mujahidin Indonesia Timur juga terluka terkena tembakan saat kontak senjata beberapa hari yang lalu. Saat ini jenaz anggota Brimopolda Sulai Setengah telah tiba di rumah sakit Bayang Karapalu. Tepatnya di kilometer 8, desa Gayatri, kecamatan Pusu, posisir utara. Kemudian sampai dengan saat ini, personil yang tergabung dalam Satgas masih melakukan pengejaran terhadap kelompok TPU. Kemudian dari hasil kontak tembak, Rekan-rekan sekalian telah gugur salah satu personil dari Brimop atas nama Briptu Herlis. Dan sekarang jenazah sudah berada di rumah sakit Bayang Karapaluan. Rencananya jenazah Briptu Herlis akan diberangkatkan menuju ke kampung halamannya di Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan. Sementara pengejaran terhadap kelompok mujahidin Indonesia Timur masih terus dilakukan. Satgas Madagoraya kini memusatkan pencarian di wilayah Poso, pesisir utara. Rolismulis Kompas di Palu, Sulawesi Tenggara.